Kanal sepak bola Indonesia menghadapi Irak dalam pelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada sore ini. Laga saat ini tengah berlangsung. Presiden Jokowi Dodo menyaksikan langsung pertandingan Indonesia versus Irak di Stadion Utama Glora Bung Karno Senaya, Jakarta. Presiden tiba di GBK setelah kick-off pukul 4 sore. Presiden menonton bersama dengan ibu negara Iryana Jokowi. Kedatangan Jokowi disambut oleh sejumlah menteri. Sebelum laga berlangsung, antusiasme supporter Timnas Indonesia sudah membunca. Sejak siang, supporter sudah memenuhi kawasan Stadion Utama Glora Bung Karno dan antri untuk masuk stadion. PSSI menyatakan jumlah tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah terjual 50 ribu lembar hanya dalam tempoh 24 jam saat resmi dibuka pada pertengahan Mei lalu. Secara keseluruhan, tiket yang dijual PSSI untuk pertandingan Indonesia versus Irak sebanyak 60 ribu lembar. Lantas untuk mengupdate informasi terkait dengan pertandingan Timnas Indonesia versus Irak dalam laga di sore hari ini terkait dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis BTV ada rekan Kelvin Sipak Kutar dan Juru Kamera Rahmat Aminuddin. Selamat sore Kelvin. Seperti apa situasi persiapan di sana dan bagaimana situasi terkini khususnya terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo untuk menyaksikan laga sore ini? Ya baik Soza, saat ini pertandingan Indonesia versus Irak pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah berlangsung. Dan pertandingan Indonesia versus Irak ini atmosfernya begitu meriah diwarnai dengan dukungan puluhan ribu supporter dari Garuda yang menyaksikan laga Indonesia versus Irak di GBK pada sore hari ini. Dan informasi yang kami terima Soza bahwa tiket yang disediakan oleh PSSI sebanyak 50 ribu tiket ini sudah ludes terjual oleh para supporter. Dan selain juga dukungan supporter, puluhan ribu supporter yang hadir langsung menonton Timnas Indonesia di GBK pada sore hari ini. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana juga sudah hadir langsung ke GBK untuk memberikan dukungannya kepada Squad Garuda pada sore hari ini. Tadi kalau kami pantau Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara ini sudah tiba sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pertandingan Indonesia versus Irak sudah mendekati menit ke-40 dan skor kedua tim masih sama kuat 0-0 diwarnai dengan kedua tim yang bermain saling menyerang satu sama lain. Dan Indonesia sendiri dalam menghadapi Irak Soza ini menampilkan kekuatan penuh termasuk juga wonderkid andalannya Marcelino Ferdinand dan pemain naturalisasi di posisi tengah Tom Hai yang dimainkan pada laga sore hari ini. Dan untuk laga melawan Irak sendiri ini menjadi krusial bagi Timnas Indonesia Soza karena Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Irak ini akan membuka jalan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab di kelasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Indonesia berada di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin hanya kalah dari Irak yang sudah lolos ke babak ketiga yang mengkoleksi 12 poin atau poin sempurna dan sudah dipastikan lolos ke babak ketiga. Dan untuk di peringkat ketiga sendiri ada Vietnam yang saat ini mengkoleksi 3 poin. Artinya dalam dua laga tersisa melawan Irak dan juga melawan Filipina nanti Indonesia hanya perlu meraih satu kemenangan lagi di antara kedua laga tersebut untuk memastikan tiket lolos ke babak ketiga dan mendekatkan diri menuju ke Piala Dunia 2026 Zona. Tapi memang melawan Irak ini bukan perkara mudah karena Irak merupakan salah satu kekuatan yang besar di Asia Zona. Karena Irak saat ini di ranking FIFA ada di peringkat ke 58 sementara Indonesia terpauh jauh berada di peringkat ke 134 dunia Zona. Dan dalam dua pertemuan terakhir Indonesia juga harus takluk dari Irak dengan skor 1-5 pada babak kualifikasi sebelumnya kemudian juga kalah 1-3 pada fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Sehingga tentu untuk memenangkan laga melawan Irak ini bukanlah perkara mudah. Meski demikian pelatih Sinteyong tetap optimistis skuad Garuda dapat menampilkan performa terbaik karena skuad Garuda dinilainya ini sudah lebih berkembang. Performanya juga lebih progresif, lebih baik ketimbang waktu-waktu sebelumnya sehingga STF pun menyakinkan bahwa timnya ini akan bisa meraih kemenangan melawan Irak pada laga sore hari ini. Tentu kita nantikan bagaimana hasil akhir laga antara Indonesia versus Irak yang berlangsung pada sore hari ini. Baik, memang secara hitung-hitungan di atas kertas Irak terlihat lebih tangguh tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita akan nantikan bagaimana hasil pertandingan laga antara timnas Indonesia versus Irak pada sore hari ini. Terima kasih Jurnalis BTV, Kelvin Sifahutar dan Juru Kamera Ramad Aminuddin telah melaporkan langsung. Selamat kembali.